Kami tidak menginginkan terjadinya pelanggaran Pasal 280, Bapak-Ibu pelanggaran Pasal 280 adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak-Ibu semua peserta pemilu menghadapi tanggal 28 ini kerawanan yang kami prediksi mungkin saja bisa terjadi. Akan tetapi gak kumdu dalam strategi penanganan tindak pidana pemilu akan mengendapankan asas ultimum remedium, tindak pidana pemilu sebagai upaya hukum terakhir. Kami akan menekankan upaya pencegahan dan berbagai upaya-upaya peningkatan pengawasan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa kemudian menjadi titik tolak dalam melakukan pengawasan pemilu pada kali ini. Kami berharap kegiatan ini juga dapat menghasilkan sebuah rancangan kesepahaman bersama dalam penafsiran terhadap unsur-unsur pasal tindak pidana pemilu yang berguna sebagai pedoman bagi Sentra Gakun Provinsi dan Kabupaten Kota agar terdapat keseragaman perspektif kesaman sudut pandang dalam melihat peristiwa dugaan tindak pidana pemilu. Sebagai penutup, saya mewakili bawah seluruh peserta seluruh jajaran hingga pengawas pemilu tingkat keluruhan dan desa mengajak kepada seluruh peserta pemilu, calon anggota DPR dan DPRD dan tim kampanye untuk bersama-sama menjaga komitmen untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menjauh tindak politik uang, tidak melakukan politik syahara, tidak menyebarkan hoax dan ujaran kebencian demi wujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis. Kami sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Indonesia meminta kepada seluruh pengawas pemilu yang hadir dalam ruangan ini bahwa sekarang sudah tahapan kampanye pemilu. Pengawas pemilu harus meningkatkan intensivitas kerja, masifkan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan pelanggaran, libatkan masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi, ciptakan sebuah sarana yang memudahkan publik menyampaikan informasi pelanggaran pemilu. Dan jaga profesionalitas, jaga netralitas, dan tetap berintegritas. Kami harus yakinkan kepada beserta pemilu bahwa Badan Pengawas Pemilu dari tingkat pusat sampai nanti ketika ada pengawas TPS, tidak akan pandang dulu, tidak akan pilih kasih dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Kami sudah disumpah demi bangsa, demi republik ini, dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami harus menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kami berharap dukungan dari seluruh pasangan calon, presiden dan wakil presiden, dan juga peserta pemilu untuk meningkatkan tugas dan fungsi bawah seluruh. Terima kasih telah menonton!